Bismillahirrahmanirrahim Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang selanjutnya Masih sambungan daripada pelajaran yang ketiga Dari kitab Sekarang Kata beliau disini Pilihlah kalimat Atau pilihlah kata yang ada pada koimah Pada kotak ba itu Mencocok dengan kata yang terletak pada kotak yang alif Perhatikan Kita diperintahkan Untuk mencari 6 pasangan Kata yang ada pada alif Dengan mencari pasangannya mana? Di ba Jadi seringnya mengerjakannya dengan menarik garis Di garis nanti Ini Dan misalnya Sekarang kita coba yang pertama At-tolibu Pelajar itu Kita cari jawabannya Berarti Mana yang cocok yang sesuai Maridun Nah maridun ini kita Contohnya kita tarik ke atas gini Ayo Toko itu terbuka Berarti tinggal dikasih garis gini Nah barakallahu fikum Seperti ucaranya At-tufahu Apel itu Nah apel itu Apa jawabannya? Nah ini muktadda mencari khobarnya Muktadda mencari khobarnya Apel itu kenapa? At-tufahu ladhidun Berarti Ke atasnya yang cocok Nah ini Ladhidun Tinggal dikasih garis Seperti ini Barakallahu fikum Seperti itu Al-ma'u Mana yang cocok? Al-ma'u Air itu Al-ma'u Harun Berarti Al-ma'u Harun Tinggal dikasih garis gini Nah dikasih gini Barakallahu fikum Seperti itu Al-hajaru Al-hajaru Batu itu Mana yang cocok? Batu itu berat Berarti Al-hajaru Setakilun Diambil setakilun ini Nah yang cocok berarti Setakilun Untuk Al-hajaru Sini Al-ka'lamu Al-ka'lamu Maksurun Berarti yang cocok mana? Al-ka'lamu Maksurun Al-ka'lamu Maksurun Barakallahu fikum Caranya seperti itu Ini termasuk mudah InsyaAllah Mudah ya Caranya dengan Menarik garis Jadi jawabannya Nah pada pertanyaan Yang terletak Di kota Alif ini Mencari jawabannya Di kota Ba Barakallahu fikum Seperti itu Berikutnya Al-ka'lamatul jadidatu Kata-kata yang baru Mufrodatnya Kosa kata yang baru Hulwun Manis Maridun Sakit Al-dukanu Toko Ghaniyun Kaya Tawilun Tinggi Fakirun Fakir Kosirun Pendek At-tufahu Apel Barakallahu fikum Seperti itu Nah Berarti sudah Kita selesaikan pada 6 Halaman 18 Sekarang kita Masuki halaman ke Berikutnya 19 Pembahasan masalah Apa Masalah Al-Qamariyah Sama Al-Syamsiyyah Nah Barakallahu fikum Bagaimana cara Membedakannya Dan bagaimana cara Membacanya Karena sebagian orang Mungkin keliru Kalau belum paham Tapi sebenarnya Ini mudah Sebenarnya ini adalah Mudah Tidak Susah Nah Barakallahu fikum Seperti itu Perhatikan Baik-baik 6 Kata beliau Al-Hurufu Al-Qamariyah Wal-Hurufu Asyamsiyyah Huruf-Huruf Komariyah Yang ini nanti Yang dibaca Dengan jelas 6 Tidak diikutkan Dengan 6 Dengan Al-nya Dalam artian Al-nya dibaca jelas Wal-Huruf Syamsiyyah Dan huruf-huruf Syamsiyyah Huruf-huruf Syamsiyyah Ini nanti 6 Al-nya itu Dibaca langsung Bersambung dengan Huruf yang setelahnya Kita akan lihat Sekarang Al-Huruf Al-Qamariyah Huruf-huruf Komariyah Disebutkan disini Alif Ba Jim Ha Kho Ain Ghoin Fa Kof Kaf Mim Waw Ha Ya Ini semuanya Huruf apa? Ini semuanya adalah Huruf Al-Qamariyah Dalam artian Nanti kalau Bersambung dengan Al Tidak boleh Bacaan Al itu Langsung Di Naam Masuk Bacaannya Pada huruf-huruf ini Jadi Al-nya dibaca Dengan jelas Itu namanya Al-Qamariyah Contohnya Al-Abu Al-Babu Al-Jannatu Al-Himaru Al-Khubzu Al-Ainu Al-Ghada'u Al-Famu Al-Qamaru Al-Kalbu Al-Ma'u Al-Waladu Al-Hawau Al-Yadu Perhatikan baik-baik Ini tidak boleh Ini tidak boleh kita baca Dengan Naam Dengan bacaan Syamsiyah Jadi tidak boleh kita baca Al-Abu 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 Langsung itu Atau Ab-Babu Al-Jannatu Al-Himaru Tidak boleh Harus dibaca dengan Jelas Terang Benderang Al-Nya Al-Abu Al-Babu Al-Jannatu Mahum Barakallahu Al-Famu Seperti itu Ini namanya Al-Qamariyah Al yang dibaca dengan Jelas Terang Dan Benderang Tidak boleh Dimasukkan kepada Naam Huruf yang Berikutnya Al-Nya Naam Dalam artian Bacaannya Ada pun Huruf Syamsiyah Al-Huruf Syamsiyah Kata beliau disini Adalah Atta Fadal Dhal Ra Zai Sin Shin Sat Dota Dha Lam Nun Ini semuanya Adalah huruf-huruf Syamsiyah Nah Sehingga Al-Nya nanti Naam Seakan-akan Tidak ada Al-Nya Jadi Al-Nya Langsung dibaca Masuk pada Huruf setelahnya Nah Contohnya Attajiru Tidak boleh kita baca Al Tajiru Kata Terus bagaimana langsung Dibaca pada huruf setelahnya Attajiru Masuk Assawbu Masuk Ad-Diku Ad-Dabu Ar-Rajulu Az-Zahratu Assamaku Assamsu Assadru Ad-Dhaifu At-Talibu Ad-Dahru All-Lahmu All-Najmu Ini semuanya Namanya apa? Al-Syamsiyah Yang seringnya Yang paling mudahnya Barakalafikum Untuk menandainya Setelah Al-Syamsiyah Pasti ada Tasjidnya Di antaranya Nah Paham ya? Ada Tasjidnya Perhatikan Attajiru Ada Tasjidnya Assawbu Ada Tasjidnya Ad-Diku Ada Tasjidnya Ada penuh Al-Qamariyah Mulai dari awal Sampai akhir Nah Dari 1 Sampai 14 Perhatikan Tidak ada Tasjid Sama sekali setelah Al Sehingga paling mudah Membedakan seperti itu ya Nah Sekarang artinya Al-Abu Bapak Al-Babu Pintu Al-Jannatu Surga Atau Kebun Al-Himaru Keledai Al-Khubzu Roti Al-Ainu Mata Al-Ghodau Makan Siang Al-Famu Mulut Al-Qamaru Bulan Al-Kalbu Anjing Al-Ma'u Air Al-Waladu Anak Kecil Al-Hawa'u Udara Al-Yadu Tangan Ini semuanya Al-Al-Qamariyah Dan huruf-hurufnya Yang jatuh setelah Al adalah huruf Al-Qamariyah Yang mana Tandanya Sudah kami jelaskan Tandanya Kalau Al-Qamariyah Setelahnya Tidak ada Tasjid Ada pun Al-Al-Syamsiyah Pasti setelah Al itu ada Tasjid Sebagaimana Sudah terlihat Al-Tajiru Perdagang Al-Sawubu Pakaian Al-Diku Ayam Jantan Atau jagu Al-Zahabu Emas Al-Rajulu Laki-laki Al-Zahratu Bunga Al-Samaku Ikan Al-Syamsu Matahari Al-Sodru Dada Al-Dhaifu Tamu Al-Tolibu Pelajar Al-Zahru Punggung Al-Lahmu Daging Al-Najmu Bintang Barakalafikum Seperti itu Sudah kita jelaskan ya Bahwasannya Nah bedakannya sangat mudah Bedakannya sangat Mudah Perbedaan antara huruf Komariyah Dengan huruf Syamsiyah Jadi kalau huruf Komariyah nanti Dalam artian kalau Al-Al-Komariyah Itu setelahnya Tidak ada Tasjid Ada Kalau Al-Syamsiyah Nah Huruf-huruf Syamsiyah nanti Atau Al-Syamsiyah itu nanti Apa? Setelahnya pasti ada Tasjid At-Tajiru At-Sawbu Ila Akhidiha Barakalafikum Itu berkaitan masalah Huruf Syamsiyah Sama huruf Al-Komariyah Jadi kalau membaca Jangan sampai keliru ya Ad-Diku Contohnya Tidak boleh kita baca dengan Al-Diku Al-Dabu Khotok Langsung diidromkan Dibaca langsung Mengenai huruf yang setelah Al Langsung Al-Dabu Ar-Rajulu Berbeda kalau ini Ini juga gak boleh Kalau kita langsung baca Ab-Babu Al-Jannatu Gak boleh Yang ini Al-Al-Komariyah Sehingga dibaca dengan jelas dan terang Al-Babu Al-Jannatu Al-Himaru Ila Akhidiha Barakalafikum Wahhabidhikum Wallahu Jami'an Wallahu A'lam Biswaq Walhamdulillah Rabbil Alamin Al-Fatihah